Pihak Ferdi Sambo dan Richard Eliezer saling menuding bohong setelah terungkap sejumlah fakta di persidangan. Pihak Ferdi Sambo dan Putri Candrawati menuding Eliezer berbohong melihat Sambo menggunakan sarung tangan. Pihak mereka juga mengatakan Eliezer membawa senjata steyer ke atas, ke lantai tiga rumah pribadi Saguling pun terbantahkan, karena tidak terlihat di CCTV. Sementara pihak Eliezer menyebut CCTV yang diputar dan diteliti penyidik telah tercecer sehingga sejumlah peristiwa tak terlihat, termasuk ketika dirinya membawa senjata steyer ke atas. Sebelumnya Eliezer juga menuding Putri berbohong karena membantah pernah merencanakan skenario bersama Sambo di lantai tiga rumah Saguling. Pertama, tadi pemutaran CCTV kita semua sama-sama melihat dengan jelas. Pertama, yaitu terdakwa Ferdi Sambo tidak memakai sarung tangan. Dan keterangan Richard Eliezer yang mengatakan bahwa Pak Sambo dari rumah Saguling sudah memakai sarung tangan, sudah jelas itu keterangan tidak benar atau bohong. Ya, Romer juga dalam keterangannya menyatakan bahwa Pak Sambo turun dari mobil di rumah durian tiga memakai sarung tangan. Tadi sama-sama kita lihat dengan jelas Pak Sambo tidak memakai sarung tangan. Bahwa keterangan memakai sarung tangan itu terbantahkan semuanya. Terbantahkan semuanya dengan pemutaran CCTV. Nah, tadi tanggapan dari Richard juga ada lagi informasi yang baru, keterangan baru lagi yang disampaikan. Bahwa barang di kiri senjata itu diseteri lagi, itu baru lagi. Saya tidak tahu lagi kebohongan apa lagi. Kita kan tidak tahu nih apakah seorang justice kolaborator bisa merubah-merubah keterangannya apabila fakta sudah diperlihatkan. Saya tidak tahu lagi. Jadi nanti silahkan detailnya nanti supaya beriak. Terkait dengan yang naik ke lift di lantai tiga itu di rumah Saguning, apakah ini terkait dengan yang disampaikan di surat dakwaan dan Richard Eliezer ada perencanaan atau seperti apa? Jadi kalau kita, pertama kami ingin sampaikan terima kasih pada Majelis Hakim ya. Karena diberikan kesempatan untuk melihat bersama-sama ya. Seluruh terdakwa melihat dan publik juga melihat. Sehingga anasir-anasir asumsi dan kebohongan-kebohongan yang selama ini berkembang terkait dengan penggunaan sarung tangan itu runtuh ya. Bisa disebut tuduhan bahwa Pak Ferdi Sambu menggunakan sarung tangan itu rontok dengan CCTV tadi. Itu clear sekali. Bukan hanya satu CCTV tapi tiga CCTV. Jadi dua CCTV di rumah Saguling, di depan lift, dan kemudian yang di garasi, dan satu CCTV di Duren Tiga. Padahal kalau kita baca dakwaan kan itu juga termasuk salah satu poin di dakwaan. Jadi kami pandang itu memang sejak awal kami melihat itu bagian yang mengada-ngada di dakwaan. Itu yang pertama ya. Yang kedua, terkait dengan Richard yang membawa senjata laras panjang. Makanya tadi kami minta dipastikan, Richard itu membawanya belok ke kanan, ke arah lift, atau belok ke kiri. Tadi kita lihat bersama-sama Richard membawa stayer itu, atau senjata laras panjang itu belok ke kiri. Belok ke kiri ya kalau tidak terlihat di dekat tangga lift berarti itu diduga diletakkan di kamar ADC. Karena memang dari fakta yang kami dapatkan, senjata laras panjang itu biasanya diletakkan di kamar ADC. Artinya apa? Artinya ada bagian keterangan Richard di persidangan yang juga terbantahkan dengan CCTV ini. Kita tahu kalau dalam rangkaian persidangan sebelumnya kan seolah-olah senjata laras panjang itu dibawa ke atas. Dan membawa ke atasnya itu lewat tangga di samping lift. Jadi ketika, kalau tuduhannya ya, Bu Putri dan Kuat naik lift di sebelah tangganya itu ada Richard yang naik seolah-olah seperti itu. Dan kita tahu keterangan itu atau informasi itu tidak benar. Jadi apa yang muncul di CCTV ini mengkonfirmasi banyak hal dan membuat persoalan ini menjadi lebih jernih. Karena itulah sejak awal kami mengajak dan berharap kita betul-betul menyimak fakta persidangan. Itu poin yang kedua. Nah poin yang ketiga, tadi juga terlihat ya. Ada di CCTV Duren 3 ada Joshua yang pakai baju putih. Itu sempat melihat keluar sebelum mobil Pak Ferdi Sambo datang. Kita juga bisa melihat Joshua tidak dikawal oleh siapa-siapa. Joshua tidak sedang digiring sebenarnya ke rumah Duren 3. Kalau dituduhannya kan digiring ke rumah Duren 3 untuk dieksekusi. Kita melihat betul Joshua berada dalam keadaan bebas di rumah Duren 3 tersebut. Jadi sempat keluar melihat dan kemudian juga sempat ke sebelah kanan dekat sebelum masuk rumah ya dekat taman. Itu kan kelihatan di CCTV tadi. Jadi memang kami melihat ini bukti yang sulit sekali dibantah ya saya pikir. Karena beberapa tuduhan jaksa penuntut umum itu bubur satu persatu. Dan kalau dari bukti-bukti yang lain justru kita melihat semakin tidak terbukti sebenarnya tuduhan dari didakuan jaksa penuntut umum tersebut. Baik, kalau memang tidak ada pertanyaan selanjutnya saya tanyakan kepada terdakwa Verdi Sambo. Bagaimana terhadap ahli ini? Terima kasih yang mulia dengan diputarkannya CCTV ini. Kami berharap yang mulia dapat kemudian menilai objektif semua keterangan dari terdakwa ini. Karena konstruksi yang dibangun oleh penyidik ini harus mentersangkakan kami semua yang ada di Duren 3. Baik. Terima kasih. Baik, terhadap terdakwa Putri Chandrawati. Bagaimana terhadap keterangan ahli di persidangan ini? Mohon izin ya mulia, tidak ada tanggapan. Tidak ada tanggapan ya. Baik. Terhadap terdakwa Kuatma'ruf. Baik ya mulia, saya terima kasih kepada Pak Hakim yang telah mengijirkan memutar ulang. Jadi saya ketahuan kapan naiknya, kapan turunnya. Baik. Terima kasih ya mulia. Baik, terima kasih. Terdakwa Riki. Mohon izin ya mulia, tidak ada tanggapan ya mulia. Tidak ada tanggapan. Baik, terhadap terdakwa Richard. Baik ya mulia. Baik, tidak ada tanggapan. Saya hanya izin menyampaikan, untuk yang barang-barang yang tadi kan tadi kelihatan di CCTV yang mulia, semua barang-barang kita taruh sterilkan dulu di ruang tempat ajudan itu, diserempetkan disespektan, baru dibawa naik ke lantai 3. Ya, nanti saudara akan jelaskan di keterangan saudara sendiri. Terima kasih. Yang terakhir mungkin untuk CCTV kan cuma ada lantai 1 saja yang mulia. Karena banyak yang tercecer yang mulia. Terima kasih yang mulia. Oh iya, nanti kita akan lihat ya. Terima kasih. Ini semakin membuktikan keterangan, salah satu terdakwa tidak benar. Ya, nanti kita lihat lagi. Lanjut, itu pukul berapa? Saya menjelaskan. 16, 26, 16, yang mulia. Waktu CCTV. Hari ini kita lihat keterangan ahli terkait dengan CCTV cukup jelas ya. Apa yang rekaman-rekaman itu kita lihat cukup jelas. Tapi yang menarik disini memang dari PH yang lain ya. Kita lihat dari PHPC maupun PH Sambo disini terlihat sekali mau mendiskreditkan klien kami dengan mempertanyakan masalah steyer itu yang dibawa ke lantai 2. Tapi menurut klien kami itu sudah konsisten dan jelas bahwa steyer itu dibawa lewat tangga sebelah sana. Nah, jadi kan selalu disekreditkan disitu tidak ada CCTV yang merekam bahwa steyer itu dibawa ke atas. Ya, kita mau jelaskan disini bahwa steyer itu betul dibawa ke atas. Klien kami tetap konsisten bahwa steyer itu dibawa lewat sisi lain yang tidak terlihat oleh CCTV. Kira-kira begitu sih untuk hari ini. Ada, ada. Jelas tadi Richard menyampaikan sanggahan bahwa steyer itu dibawa dari sisi yang tidak terlihat oleh CCTV. Apakah mungkin kegiatan yang disampaikan atau yang tidak diterlihatkan pada naik ke lantai 3 itu tetap sesuai dengan? Ya, klien kami selalu konsisten dengan keterangannya, tidak ada perubahan dan apa adanya selaku justice collaborator. Tadi di akhirnya juga ada penyakit pada CCTV yang tercecar? Ya, itu mengulang sebenarnya dari apa yang dikatakan oleh majelis hakim. Majelis hakim juga sedikit menyindir bahwa CCTV yang lain itu tercecar, bahasanya tercecar. Diulang oleh Richard dalam tanggapannya bahwa betul ya itu tercecar. Apabila lantai 2, lantai 3 itu CCTV-nya terungkap, mungkin semua terlihat jelas di sana. Menurut kami itu adalah bagian dari obstruction of justice ya. Jadi untuk menemukan itu kami rasa sulit, tetapi ya fakta di persidangan kami rasa cukup menjelaskan itu semua. Terdakwa Riki. Mohon izin mulia, tidak ada tanggapan. Tidak ada tanggapan. Terima kasih. Baik, terhadap terdakwa Richard. Baik, yang mulia. Baik, tidak ada tanggapan. Saya hanya ingin menyampaikan, untuk yang barang-barang yang tadi kan tadi kelihatan di CCTV yang melihat semua barang-barang, kita taruh sterilkan dulu di ruang tempat ajudan itu, disemputkan di spektan, baru dibawa naik ke lantai 3. Ya, nanti saudara akan jelaskan di keterangan saudara sendiri. Terima kasih, yang terakhir mungkin, untuk CCTV kan cuma ada lantai 1 saja yang mulia. Ya. Karena banyak yang tercecer yang mulia, terima kasih yang mulia. Oh ya, nanti kita akan lihat ya. Terima kasih. Untuk keterangan dari saksi PC, ada beberapa hal yang saya catat yang mulia, yang menurut saya tidak sesuai atau mungkin saudara PC sendiri yang lupa. Yang pertama, tentang yang pada bulan Juni itu, yang mulia, yang pada saat itu saya diajak oleh Ibu PC sendiri, dan di mobil yang satunya ada Bang Matius serta Almarhum Joshua, juga serta anaknya beliau, Mbak Datiya. Itu kami ke arah, ke arah Jalan Kemang, ya mulia. Putar Jalan Kemang, sampai akhirnya kita balik lagi ke arah Jalan Bangka, ke rumah bangka tepatnya, ya mulia. Dan di sana, datang ke LB, datang ke Bapak FS, baru untuk ajudan yang disuruh standby di dalam rumah itu cuma dua orang, ya mulia. Yaitu Almarhum sama Matius, ya mulia. Daripada itu, baik ajudan maupun ART, kami disuruh untuk menunggu di pagar, di luar, ada yang di samping. Dan karena pada saat itu saya yang ada di luar, jadi saya yang melihat sendiri untuk perempuan yang keluar dari dalam rumah, ya mulia. Menangis. Itu yang pertama. Siap. Kedua. Baik, yang kedua yang mulia, pada saat tanggal 8, ya mulia, pada saat sepanjang perjalanan dari Magelang sampai di Jakarta, Tadi Ibu Pece menjelaskan bahwa Ibu Pece ini tidur, ya mulia. Tidur dan tidur terus itu sampai di Jakarta, ya mulia. Bahkan tidak ada percakapan antara saya dan Ibu Pece. Padahal sebenarnya saya ada percakapan dengan Ibu Pece menanyakan tentang PCR, ya mulia. Saya pada saat itu sadam selaku ajudan yang standby di kediaman bangka, karena protapnya ketika dari luar kota ini harus balik ke jalan bangka dulu untuk isolasi dan PCR. Jadi sadam ini yang chatting ke saya, meminta petunjuk untuk PCR mau dipesankan jam berapa, ya mulia. Jadi ketika sadam chatting ke saya, saya langsung menanyakan ke Ibu pada saat itu, saya bilang yaudah bang pesan aja PCR-nya, saya langsung menanyakan petunjuk Ibu untuk PCR dilaksanakan di mana. Yang ketiga? Terus yang ketiga, yang mulia, Ibu Pece membantah dan mengatakan lupa pada saat beliau mengajak saya untuk menyimpan senjata ke kamar di lantai 3, yang mulia. Dan tadi sudah ditanyakan juga dari Bapak Jaksa Penuntut Umum, bagaimana saya bisa mengetahui letak lemari di situ, ya mulia. Lalu, Ibu Pece tadi bilang tidak tahu pada saat saya mengobrol dengan Bapak Efes di lantai 3, padahal kenyataannya Bapak Efes dan saya ngobrol, dan pada saat Bapak Efes menjelaskan tentang skenario serta menyuruh saya untuk menembak Joshua pada waktu itu, Ibu Pece itu ada di situ. Juga pada saat saya mengisi peluru, menambah amunisi, Ibu Pece juga ada di situ, ya mulia. Makanya kalau seandainya CCTV lantai 2 dan nanti 3 rumah saguling serta jalan bangka itu ada, mungkin semua akan lebih terang. Dan Ibu mungkin tidak akan berani berpohong di depan pengadilan. Lalu, yang selanjutnya, yang mulia, Ibu Pece bilang di durian 3 itu Ibu Pece menutup pintu. Padahal setelah kejadian itu, dan jelas juga ada beberapa persaksi juga mengatakan, baik dari Romer, Om Kuat juga mengatakan bahwa pintu itu terbuka setengah, yang mulia. Dan saya juga melihat memang pintu kamar Ibu Pece ini terbuka setengah. Lalu yang terakhir, yang mulia, Ibu Pece mengatakan tidak tahu tentang pemberian uang dan HP, yang mulia. Padahal tadi sudah ada yang, nanti kita hadirkan besok, yang mulia. Biasa akan dihadirkan. Foto yang tersebut, di situ ada gambaran tangan dari Ibu Pece menggunakan geleng yang saat ini Ibu Pece pakai juga, dan juga ada potongan kaki dari Bapak Efes memakai sendal. Terima kasih telah menonton!